Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online klas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Di halaman 58 sampai dengan 61. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3, tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah adik-adik, di sini kita lihat badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Ya lambang bilangan itu seperti yang angka-angka seperti ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau nama bilangan itu 1, 2. Seperti itu ya, pasti adik-adik masih ingat. Pada kemudian lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan bahkan puluhan-puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Nah mari kita pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Seperti apa ya Kak Rina teknik menyimpannya? Yuk kita lihat contoh berikut ini. Nah contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan dulu yang kita mau pelajari ya. Contohnya 2.653 ditambah 3.302. Kita menggunakan penjumlahan ke bawah seperti ini. Ya jangan lupa untuk penjumlahan ke bawah ini harus sejajar ya dikadik. Supaya yang kita jumlahkan tempatnya sama, nilai tempatnya sama. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dan cara kita menjumlahkannya dari sebelah kanan. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 0, 5. 6 ditambah 3, 9. 2 ditambah 3, 5. Jadi 2.653 ditambah 3.302. Hasilnya adalah 5.955. Kita sekarang latihan dengan menjawab ini dulu ya. Ini tanpa menyimpan. 3 ditambah 4, 7. 9 ditambah 0, 9. 6 ditambah 2, 8. Kasih titik di sini. Kemudian 1 ditambah 5, 6. Yang nomor 2. Kita jumlah dari kanan. 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 0, 2. 0 ditambah 1, 1. 4 ditambah 1, 5. Yang ketiga. 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 0, 4. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 1, 8. Sekarang kita contoh dengan teknik menyimpan. Contohnya 1200 ditambah 2.900. Nah, ini kita lihat ada contohnya di sini. Bilangannya tadi 1200 ditambah 2.900. Nah, ini kubu seribuan. Ini kubu seratusan. 1200 terdiri dari 1 kubu seribuan dan 2 kubu seratusan. Lalu, kalau 2.900, kubu seratusannya ada 2. 1, 2. Dan kubu seratusannya ada 9. Ya, ini 9. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan. Ini ada 3 ya. Jadinya 1, 2, 3. Masukkan di sini 1, 2, 3. Lalu yang ini tadi. Kalau kita menjumlahkan yang ini. Ya, kolom ini dan kolom ini. Itu kita mau mengelompokkan menjadi 10. Jadinya seperti ini. Ya, yang dikotakin ini, ini 10. Nah, ini masih ada sisanya kan adik-adik ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang sudah kita kelompokkan 10. Ini kita tambahkan ke sini. Sebagai 1 ribuan. Ya, jadinya yang tadinya 3 berubah jadi 4. Jadinya yang kubu seratusannya sisa 1. Jadi, hasil akhirnya adalah 4.100. Ini kalau kita menggunakan gambar ya. Gambar atau menggunakan balok satuan. Nah, atau dengan cara lainnya adalah dengan penjumlahan ke bawah. Kita tambahkan 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9 adalah. Nih, Karina tulis dulu di sini. 2 ditambah 9 hasilnya 11. Ya. Yang satuannya ini, kita taruh di sini 1. Yang puluhannya, yang sebelah kiri, kita taruh di sini. Ini namanya menyimpan. Ya, jadi ketika kita mau menjumlahkan yang setelah ini, ya, di kolom ribuan, berarti kita tambahkan 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi, dia akan menambah ribuannya. Ya. Nah, supaya lebih jelas, ini ada soal penjumlahan. Kita akan selesaikan. 5 ditambah 8, berapa dikadik? 13, ya. Berarti yang ditaruh di sini adalah yang satuan. Jadi, 3. Lalu, satu puluhannya kita titip atau kita simpan di sini. Kita tulis 1. 1 ditambah 6, 6. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 0, 7. 4 ditambah 2, 6. 2 ditambah 3, 5. Kemudian berikutnya. Nah, 9 ditambah 3, 12, ya. 2-nya taruh di sini, 1-nya disimpan di sini. Kemudian, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 6, 9. Lalu, 7 ditambah 8, ini 15, ya. 15-nya kita taruh di bawah, di sini. 1-nya taruh di ribuan. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Masih nomor, nah ini nomor 2, ya. Gak apa-apa, kita nomor 3 dulu tadi. 0 ditambah 9, 9. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 4, 11. Jadi, 1-nya taruh di bawah. 1-nya lagi di ribuan. Kita simpan. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, 8. Ya, terakhir nomor 4, 7 ditambah 1, 8. 5 ditambah 6, 11. Kita taruh 1 di sini, 1 disimpan di ratusan. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 9, 16. Ya, 6-nya kita taruh di bawah. 1-nya di ribuan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Ya, mudah sekali ya, dikadik. Apakah kemampuanmu dalam menyelesaikan soal penjumlahan sudah bertambah? Pastinya sudah ya, dikadik. Karena kita sudah bisa menjumlah dengan teknik menyimpan. Seperti contoh 1-4 tadi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Dadah! sub indo by broth3rmax